Intro Oke selamat siang adik-adik semua Kembali lagi kita ketemu ya Kak Elis ya Ya buat adik-adik yang di kelas kanaan dan juga kelas sion Ini kita minggu terakhir di bulan September Kita bersyukur karena akhirnya kita bisa mengikuti ibadah online di kelas sion Dan sedikit perkenalan mungkin buat adik-adik di kelas kanaan Mungkin pasti sudah tahu kalau ini namanya Kak Elis Bukan juga untuk yang di kelas sion dan saya namanya Kak Yusuf Dan kita bersyukur ya Kak Elis Karena kasih Tuhan itu selalu besar di dalam kehidupan kita Sehingga kita masih boleh ada seperti kita ada sampai dengan saat ini Betul sekali Kak Yusuf Karena itu saat ini kita mau memuji Tuhan Kita mau meninggikan nama Tuhan Karena kita tahu Dia Allah selalu memberikan yang terbaik dalam hidup kita Sejauh timur dari barat Sejauh timur dari barat Engkau membuang dosaku Tiada kau ingat lagi pelanggaranku Jauh ke dalam tubir laut Kau melemparkan dosaku Tiada kau perhitungkan kesalahanku Betapa besar Terima kasih Kasih pengampunanmu Tuhan Tak kau pandang hina hati yang hancur Terima kasih Pasih Apa yang terbaik laten Terima kasih Betapa besar kasih-Mu ya Tuhan Betapa besar Kasih Pengampunan-Mu Tuhan Tak kau pandang hina hati Yang hancur Ku berterima kasih Kepadamu ya Tuhan Pengampunan yang kau beri Tulikanku pengampunan Pengampunan yang kau beri Mari kita bersatu di dalam doa Bapak dalam surga kami mengucap syukur Karena kami begitu merasakan kebesaran kasihmu di dalam kehidupan kami Kami bersyukur di tengah-tengah situasi yang kami hadapi Kami tetap boleh beribadah Tetap boleh kami merasakan penyertaanmu yang sempurna Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kami Kami menyerahkan seluruh ibadah kami sepanjang hari ini ke dalam tanganmu Engkau memberkati, mengurapi setiap kakak-kakak kami yang bertugas Terlebih lagi hamba juga berdoa buat setiap anak-anak sekolah minggu ya Tuhan Untuk kelas kanaan dan kelas sion Mereka yang menyaksikan ibadah ini Mereka benar-benar menikmati kehadiranmu Mereka menikmati jamahan yang datangnya daripada engkau Sehingga ibadah yang mereka ikuti saat ini Akan menjadi berkat yang luar biasa dalam kehidupan mereka Terima kasih ya Bapak Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami sudah berdoa dan mengucap syukur Haleluya, amin Amin Ya Kak Elis, kan kita ini lagi menghadapi situasi yang sulit ya Apa-apa terbatas Sekolah juga semuanya dilakukan di rumah Tapi kita bersyukur karena Dalam setiap langkah hidup kita Ternyata kebesaran Tuhan itu selalu ajaib dinyatakan ya Ya, betul Saya percaya juga Kak Elis secara pribadi dan keluarga tentu merasakan kebesaran Tuhan Amin Dan juga tentunya untuk adik-adik yang ada di rumah Semuanya selalu merasakan kebesaran Tuhan Karena itu siang hari ini mari kita mau memuji dia Besarlah Tuhan Karena dia Allah yang layak untuk dipuji sampai dengan selama-lamanya Ya Besarlah Tuhan dan layak dipuji Besarlah namanya kekalah kuasanya Terpujilah Tuhan terpujilah Tuhan terbukti kuasanya Yang telah menunjukkan kasihnya pada kita Sekarang Tuhan terbukti kuasanya pada kita Terpujilah Tuhan terbukti kuasanya Terpujilah Tuhan terbukti kuasanya Terpujilah Tuhan terbukti kuasanya Besarlah namanya, kekalah kuasanya, aman berlindung dalam naungannya. Ya Allah bagi kita, di pihak kita, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Dia telah menunjukkan kasihnya pada kita, soal Tuhan terbangkit, menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpujilah namanya, Yesus Allah berkah, terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Dia telah menunjukkan kasihnya pada kita, soal Tuhan telah bangkit, menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpujilah namanya, Yesus Allah berkah, 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 Yesus Allah berkasa Bagi setiap kita yang menantikan jawaban yang ditanya daripada Tuhan Kita naikkan pujian Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil Ku yakin saat kau berfirman Ku menang saat kau bertindak Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu Ku aman karena kau menjaga Ku kuat karena kau menopang Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu Bagi Tuhan Bagi Tuhan tak ada yang mustahil Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin Mungkin mujizatnya disediakan bagiku Ku diangkat dan dipulihkannya Ku yakin saat kau berfirman ya Tuhan Ku menang saat kau bertindak Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu Ku aman karena kau menopang Ku kuat karena kau menopang Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin Mujizatnya disediakan bagiku Ku diangkat dan dipulihkannya Bagi Tuhan tak ada yang mustahil Bagi Tuhan tak ada yang mustahil Mujizatnya disediakan bagiku Ku diangkat dan dipulihkannya Ku diangkat dan dipulihkannya Ku diangkat dan dipulihkannya Ku diangkat dan dipulihkannya Terima kasih Tuhan untuk kekujian yang telah kami naikkan Pada hari ini Tuhan kami bersyukur Tuhan Kami boleh datang kepadamu saatnya Kami akan membuka hati kami, pikiran kami Supaya hati kami boleh ditaburi oleh kebenaran firman Tuhan Terima kasih Tuhan biarlah hati kami boleh bertumbuh Firman itu boleh menghasilkan buah yang baik dalam hidup kami Kami bersyukur Tuhan walaupun di kondisi seperti ini Tetapi Tuhan senantiasa menguatkan setiap hati kami masing-masing Terima kasih Tuhan kami menyerahkan Kedalam tangan kasihmu Firman yang akan kami dengarkan pada siang hari ini Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur Haleluya, amin Selamat pagi adik-adikku sekalian Lama tidak jumpa Kakak juga rindu untuk jumpa bisa Dengan adik-adikku sekalian Namun ya memang Kita terbatas oleh situasi dan kondisi Nah adik-adikku sekalian Apakah masih ingat firman pada minggu yang lalu? Apa yang disampaikan? Nah pada minggu ini kita akan belajar lagi mengenai bagaimana Tuhan Yesus melakukan suatu perbuatan baik Tetapi selalu saja apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus itu akan mendapatkan satu tantangan dari para Akhli Taurat dan juga orang-orang Farisi Nah pelajaran pada pagi hari ini adalah Untuk mendorong adik-adikku sekalian Untuk tidak takut melakukan perbuatan baik Nah apa yang kakak maksud dengan perbuatan baik itu? Mari kita melihat di dalam Matthew 12 ayat 10 Matthew 12 ayat 10 Yang berkata demikian Matthew 12 ayat 10 dikatakan Disitu ada seorang yang mati sebelah tangannya Mereka bertanya kepadanya Bolehkah menyembuhkan orang pada hari sabat? Maksud mereka ialah supaya dapat mempersalahkan dia Nah maksud orang Farisi dan ahli-ahli Taurat bertanya kepada Yesus Bukan ingin melihat apakah Yesus nantinya akan menyembuhkan orang ini Ataukah untuk pada suatu saat lain Kalau tidak boleh pada hari sabat Pada hari apa mereka akan mengantar orang yang mati tangannya sebelah ini kepada Yesus? Mereka bertanya ini tidak punya maksud baik sekali sedikit pun Kenapa? Karena mereka ingin melihat apa yang akan Yesus rakukan pada hari sabat itu Karena kita tahu pada tradisi orang Yahudi Pada hari sabat tidak boleh melakukan apa-apa Kecuali hanya untuk beribadah kepada Tuhan Nah kita lihat bahwa orang Farisi ini Sedang mengamat-ngamati apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kalau Tuhan Yesus mengatakan boleh melakukan sesuatu perbuatan yang baik Mereka akan mempersalahkan Tuhan Yesus Kalau Yesus melakukan oh tidak bisa melakukan sesuatu pada hari sabat ini Karena tidak boleh hari sabat adalah untuk Tuhan Itu pun nanti akan dicari alasan oleh orang Farisi Untuk menyalahkan Yesus Nah pelajaran bagi kita pada pagi hari ini adalah adik-adik Terkadang kita di sekolah Apa yang kita lakukan baik mungkin teman-teman kamu akan mengatakan Ah ini orang nih punya kelakuan yang lain Dia tidak mau ikut dengan kita Misalnya bolos bersama, kabur dari sekolahan bersama Ayo nyontek secara bersama-sama Atau untuk membuli seseorang Nah kita lihat apa yang akan dilakukan oleh Tuhan Yesus Karena Tuhan Yesus maksud daripada Tahu maksud daripada semua orang-orang Farisi Di rumah nanti Bahwa apa yang kita lakukan tentu Tentu tidak lemah menjadi sia-sia Karena kita tahu semua kita lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan Nah selanjutnya daripada cerita ini Cerita di dalam rumah ibadah ini Harus kita lihat Apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kita tentu akan melihat ayat selanjutnya Yaitu daripada Matthew 12 ayat 11 sampai dengan 13 Firman Tuhan berkata demikian Tetapi Yesus berkata kepada mereka Jika seorang dari antara kamu mempunyai seekor domba Dan domba itu terjatuh ke dalam lubang Pada hari sabat Tidakkah ia akan menangkapnya dan mengeluarkannya Bukankah manusia jauh lebih berharga daripada domba Karena itu boleh berbuat baik pada hari sabat Lalu kata Yesus kepada mereka Kepada orang-orang ini Ulurkanlah kepada orang ini Maaf Lalu kata Yesus kepada orang ini Ulurkanlah tanganmu Dan ia mengulurkannya Maka pulihlah tangannya itu Dan menjadi sembuh seperti tangannya yang lain Nah kita lihat Tuhan Yesus memberikan pertanyaan lain Kepada orang-orang farisi dan ahli-akhli Torah Karena Yesus yakin Kalau salah seekor daripada dombanya Meskipun pada hari sabat terjatuh ke dalam lubang Pasti mereka akan mengulurkan tangannya Untuk menangkap dombanya dan menariknya keluar Karena ini milik mereka pribadi Nah setelah mendengar pertanyaan seperti Yesus Serta pernyataan Yesus seperti itu Yesus serta merta menyuruh orang yang mati sebelah tangannya Dikatakan ulurkanlah tanganmu Dan orang yang sakit ini Dia percaya Dia memiliki iman Dia ulurkan tangannya Dan tangannya menjadi sembuh Seperti tangan yang lain Apakah orang-orang farisi dan ahli-akhli Torah Terus puas melihat perbuatan Yesus itu Oh tidak adik-adikku sekalian Mereka justru setelah Tuhan Yesus memberikan suatu pernyataan Yang menusuk hati mereka Karena di dalam benak mereka pun kakak yakin Meskipun pada hari sabat Domba-domba yang tersesat atau terjatuh ke dalam lubang Mereka juga akan menolongnya Nah padahal hukum pada bangsa Yahudi pada waktu itu Tidak boleh melakukan perbuatan apapun juga Nah jadi dari semua peristiwa ini Tuhan Yesus ingin mengajarkan kepada kita Betul hari sabat kita pakai untuk memuliakan nama Tuhan Betul adik-adikku sekalian setiap hari minggu datang pada ibadah sekolah minggu Tetapi pada hari itu pun Bukan hanya kita melakukan satu penyembahan kepada Allah Tetapi kita juga boleh melakukan satu perbuatan baik yang lain Dan hukum-hukum tradisi pada bangsa Yahudi itu Harus kita terapkan pada satu porsi yang benar Jadi adik-adikku jangan takut Kadang-kadang kalau kita mau melakukan perbuatan yang jahat Ada saja nasehat daripada roh kudus yang selalu berbicara dalam hati kita Wah jangan lakukan itu, jangan lakukan itu Kenapa? Karena kita setiap hari minggu selalu bersekutu dengan firmannya Nah itu akan menjadi pedoman di dalam hidup kita Nah selanjutnya daripada firman ini dikatakan di dalam ayat yang 14 dan ayat 15a Dikatakan demikian Lalu keluarlah orang-orang farisi itu dan bersekongkol untuk membunuh dia Seperti kakak bilang tadi Apakah mereka puas melihat ada seorang yang sakit begitu lama disembuhkan? Tidak, mereka justru menjadikan ini satu alasan untuk mencari dan membunuh Tuhan Yesus Kemudian di dalam ayat 15a-nya dikatakan Tetapi Yesus mengetahui maksud mereka lalu menyingkir dari sana Nah kita tahu bahwa memang belum waktunya Bahwa Tuhan Yesus itu akan ditangkap oleh orang-orang farisi dan akhitaurat Dan diserahkan kepada mahkamah agama untuk diadili Maka Yesus punya kesempatan untuk menyingkir dari sana secara ajaib Kadang-kadang anak-anak sekolah minggu suka tanya Kok bisa ya Yesus menyingkir dari mata orang banyak? Ini namanya Yesus putra Allah yang maha kuasa Kalau belum saatnya dia tidak akan menyerahkan dirinya untuk disalibkan Nah dari pelajaran ini adik-adikku sekalian kita belajar Jangan takut melakukan satu perbuatan baik dimanapun adik-adikku berada Karena kita ini memang dipanggil untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik Satu pelajaran dan satu ayat mas buntak buat adik-adikku sekalian Dari Amsal 10 ayat 16 yang mengatakan Upah pekerjaan orang benar membawa kepada kehidupan Penghasilan orang fasik membawa kepada dosa Amsal 10 ayat 16 Nah kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini Boleh selalu menguatkan adik-adikku sekalian Mendorong kita berani berbuat baik meskipun di tengah-tengah dunia yang jahat Akhirnya Tuhan memberkati kita sekalian Amin Mari kita bersama sekalian sekarang berdoa Bapak Surgawi sungguh kami bersyukur bahwa kami boleh mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini Kami yakin dan percaya Tuhan akan menolong kami Di saat kami melakukan satu perbuatan baik untuk kemuliaan nama Tuhan semata-mata Kami bukan hanya mencari upah di dunia ini yang bersifat fana Tetapi kami semata-mata mencari upah yang kekal yaitu satu mahkota yang abadi di hadapan Tuhan Sehingga kami boleh memuliakan nama Tuhan baik di dalam kehidupan kami dalam sebagai anak-anak Bahkan juga di tempat studi kami dimanapun kami berada Kami boleh selalu ingat pengajaran firman Tuhan pada pagi hari ini Bahwa ada upah yang besar bagi setiap orang yang berani melakukan perbuatan baik di tengah-tengah dunia yang jahat Berkati kedua orang tua daripada murid-murid sekalian Mereka tetap beriman kepadamu Mereka percaya Tuhan mampu melepaskan mereka daripada segala kejahatan Terima kasih ya Bapak Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa serta mengucap syukur Bapak terima kasih Bapak terima kasih Bapak terima kasih Bapak terima kasih Amin Amin Ya, halo adik-adik Halo adik-adik Berjumpa kembali di aktivitas kita udah sampai minggu keempat Bulan September Pasti adik-adik kemarin ngikutin semua aktivitas yang kita kasih ya kan Harusnya dong Ya, nah sekarang minggu ini ya kak Aktifitasnya apa nih? Aktifitas minggu ini kita mau tebak judul lagu kak Oh ya, tebak judul lagu seru-seru Tebak judul lagu, iya Gimana caranya gimana? Caranya itu kita akan play lagunya Terus adik-adik langsung jawab pertanyaannya setelah ibadah ini selesai ya kak ya Langsung dikirim ke nomor WhatsApp di bawah ini 5 orang pertama dan tercepat Dan benar Dan benar Kalau cepat dua gak benar Tiga-tiganya langsung benar ya kak ya Jadi ada tiga lagu nih adik-adik abisnya akan di play tiga lagu Nah adik-adik cuplikannya doang pasti gak seluruh lagu Nah adik-adik tebak judul lagunya ketiga-tiganya harus benar Ya Salah satu gak bisa ya kak ya Pokoknya harus tiga benar Apalagi salah dua ya kan Ya, apalagi salah tiga kan Ya jangan lupa sertakan nama dan nomor absen kalian ya Pada WhatsAppnya gitu Nanti pemenangnya akan dihubungi lewat WhatsApp juga Dan di post juga di IGnya TF Junior Nih disini nih Nah disini Jangan lupa follow ya kan Ya langsung ya follow langsung Oke Oke Kita dengarkan lagunya ya adik-adik ya Ya kita mulai sekarang yuk Simak benar Benar ya Hanyalah Hanya kepadamu Kuberikan syukur dan masyidu Kuberikan syukur dan masyidu Sebab tiada Allah yang seperti Sebab tiada Allah yang seperti Enggak Masyidu Sampai Tuhan datang Selamanya Tak selamanya Terang Terang panas Terang hujan Besyukur Ya sudah didengarkan gak adik-adik lagunya ya Tiga lagu tadi Sebutkan judul lagunya Dan kirim ke nomor WhatsApp yang sudah disebutkan Jangan lupa sertakan nama dan nomor absen adik-adik Dan sekarang ada aktivitas yang kedua Kak Ya aktivitas keduanya Apa itu Kak? Apa ya? Kan adik-adik sudah pernah ya Yang minggu pertama kita menghias masker Ya kan dengan bertemakan ayat Alkitab Dikirimnya minggu depannya paling akhir dikumpulkan Dan sudah ada pemenangnya ya tentunya Dan sekarang adik-adik pasti punya di rumah koleksi kartu ayat hafalan Ayat hafalan Iya kan gak? Iya Banyak kan pasti kan Banyak Setiap minggu dulu dapat kan Betul banget Nah sekarang aktivitasnya adalah adik-adik diminta menghias kartu ayat hafalan adik-adik Sekreatif mungkin Yang ditampilkan minimum 15 kartu aja Gak usah semuanya karena pasti banyak ada yang punya ratusan malahan Ya 15 aja ya adik-adik 15 aja minimum Ya coba Kak tunjukin contoh yang sudah kita buat Misalnya kayak gini nih ditempel di payung ya kan 15 doang nih nama kelasnya kanaan boleh ditulis dalam adik-adik mungkin Mungkin bisa ditulis ayat Alkitab mungkin boleh juga sekreatif mungkin Nah disini kan ayat hafalan ditempel nih 15 aja Karena kalau 100 gede banget payungnya ya kan Gede banget ya Kayak parasut ya kan Iya Terus contoh yang berikutnya Kak Boleh juga ditempel Seperti ini Pakai figura Berbulu-bulu ayam ya kan Tulis nama kelasnya boleh Tulis nama adik-adik boleh ya kan Ada juga yang Berbentuk Kipas ini Cuman contohnya cuman Segini kartunya Mungkin adik-adik bisa bikin 3 kipas 4 kipas 4 kipas ya kan boleh juga kipas angin Tempelin juga boleh kayak ya sekreatif mungkin bebas Terus ada juga yang ditempel model karton misalnya Tuh tas belanjaannya dihias Boleh juga kayak gini Berikutnya ada yang hobi berkebun Boleh juga kasih wortel Kasih bunga-bunga Boleh juga adik-adik Bebas kreatif mungkin Jangan lupa sertakan nama Mungkin nama kelasnya Nama adik-adik Nomor absennya juga disertakan Terus gimana Kak setelah Setelah selesai Di foto Kirimkan ke Whatsapp Yang tadi ya Kak ya Yang tadi Yang nomornya tadi udah disertakan Jadi foto bareng sama kreasinya Adik-adik foto Kirimkan ke Whatsapp yang tadi Jangan lupa lagi Sertakan nama dan nomor absennya Biar tahu kiriman siapa Ya kan Betul Terus Pemenangnya Kak Eh Deadline-nya kapan kirimnya terakhir Deadline kirim terakhirnya Tanggal 3 Oktober ya adik-adik Iya Jam berapa Kak 0-0 0-0 ya Ditunggu sampai jam 0-0 3 Oktober Betul 0-1 masih di okein gak Enggak Enggak Udah tidur jurinya Enggak bisa 0-0 Iya Dan akan diumumkan pemenangnya Pada tanggal 4 Oktober Pada ibadah online-nya Nanti ada namanya keluar Iya kan Iya Terus seperti biasa Pemenangnya dihubungi lewat Whatsapp Hadiannya mau diambil Atau kita kirimkan ke tempat adik-adik Betul Nah nanti foto adik-adik Beserta kreasinya Juga ditampilkan di IG Tabernake Junior Yang tadi adik-adik suruh follow tadi ya Iya Maka dari itu Sering-sering cek Whatsappnya Ya Supaya tahu Siapa ini yang menang Ya Kak Uci ya Iya Nanti kalau adik-adik mau lihat Lebih jelas Contoh-contoh tadi Nanti setelah tayangan ini Ada foto-fotonya Supaya Jelas detail Kayak apa sih Ngehiasnya Jangan lupa minimum 15 kartu Ayat tafalan ditempel Dan kirimkan Kreasi adik-adik Sekreatif mungkin Tuhan Yesus Memberkati Sampai ketemu Sampai minggu depan Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya